Intro Halo Pemirsa, apa kabar? Kembali Anda menyaksikan acara Mingguan Dunia Kita Produksi V-A-Way di Washington DC Bersama saya Aryat Nebudianto Dan saya Yurgen Alivia Saat ini kita berada di kawasan National Mall Dan belakang kita ini adalah Lincoln Memorial Jadi Abraham Lincoln ada bersinggah sana Di sana ya Dan kalau Abraham Lincoln itu kan adalah Salah satu tokoh Perjuangan emansipasi atau perjuangan Hak-hak kesetaraan Hak-hak warga keturunan Afrika Di Amerika Di masa-masa Perang Sipil ya Kalau di Indonesia tanggal 21 April itu Hari Kartini Emansipasi perempuan Iya Nah ngomong-ngomong emansipasi wanita Yana ya Kita di episode kali ini Akan mengajak Pemirsa Perkenalan dengan Serikandi Indonesia yang berkarya di Amerika Atau juga Serikandi Amerika yang berkarya untuk Indonesia Pemirsa Nah untuk pertama ini kita ketemu sama siapa nih Yang ini namanya Mbak Melani Halim Iya Mbak Melani Halim Dia adalah pengusaha Dia memperkenalkan teh organik Yang diproduksi di Indonesia Tapi didistribusikan di Amerika Serikat Jadi perkenalan produk minuman Indonesia yang organik di Amerika ya Betul Langsung aja yuk aku pengen kenalan sama orangnya Nama saya Melani Halim Perusahaan kami adalah PT Harendong Perusahaan perkebunan teh organik Melani Halim, warga Indonesia yang menetap di San Francisco, California ini Menuturkan kisah dibalik produk teh organik Arum Tea yang diproduksinya Berawal dari PT Harendong yang didirikan sejak tahun 2005 Melani merintis perkebunan teh dengan membuka hutan dekat Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Banten Dan itu is a very hard work Because like you know the first years Like we have to Kita mesti mempersiapkan tanah itu, wilayah itu untuk bisa ditanami Karena itu belum ada apa-apa dulu Lokasi ini dianggap tepat untuk dijadikan perkebunan teh organik Karena memiliki sumber air bersih, lahan yang mudah diairi, dan tidak ada industri di sekitarnya Pemumpukan juga dilakukan secara organik dengan konsep dari alam kembali ke alam Teka organik itu kita juga is a very good method for the soil and for the land Tidak merusak bumi untuk pemertikan, kita semuanya handpick Hanya tiga daun di atas yang kita ambil Dan itu cukup ini ya, cukup another like commitment for us Setelah lima tahun, barulah PT Harendong dapat menikmati hasil panen Dan mengantongi sertifikat organik untuk distribusi di Amerika, Eropa, Jepang, dan Kanada Melani ingin kisah bagaimana sulitnya membuka lahan untuk dijadikan perkebunan teh Dapat terdengar, dipahami, dan mengusi keingin tahuan orang untuk mengenal Indonesia tempat di mana teh ini berasal Ia berharap kisah ini dapat disampaikan melalui Arum Tea yang mulai diproduksinya awal tahun 2015 Arum Tea adalah teh organik pertama dari Indonesia yang dipetik tanpa mesin dari satu perkubunan yang sama Sehingga memiliki cita rasa berbeda Teh ini baru dapat dibeli secara online terutama di Amerika Harganya bervariasi, seperti kemasan dalam kaleng 30 ons ini dijual 25 dolar Atau sekitar 325 ribu rupiah Dari San Francisco, California Yurgen Alivia, Dian Widya Suti, Nia Iman Santoso, VOA Aduh Yurgen, aku terinspirasi sekali deh sama Mbak Melani tadi ya Karena dia memilih sebuah bidang yang sebetulnya saya sih gak kepikiran ya Memperkenalkan budaya Indonesia atau memperkenalkan produk Indonesia Tapi dari sisi minuman Dan itu sulit loh masuk ke pasar Amerika kata Mbak Melani Dia berusaha Udah bertahun-tahun Udah beberapa tahun ini Itu berusaha ke Amerika dan ya semua butuh kerja keras Oke Itu yang harus dicontoh ya Itu yang harus dicontoh betul Pemirsa Jadi jangan kecil hati memang agak lama prosesnya tapi bisa Bisa, pasti bisa Kalau gitu kita istirahat dulu ya Yurgen ya Iya kalau gak istirahat bisa lapar Bisa lapar Minum 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 teh organik tadi Nanti kita akan kembali dengan cerita-cerita orang Amerika Dan orang Indonesia yang berkarya untuk Indonesia Iya oke Jadi jangan kemana-mana tetap di dunia kita Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Terima kasih.